selamat menikmati persawahan yang sangat hijau dan asri kunjungan yang pertama kami ke Geria Lebah ini merupakan sentra peternakan Lebah Madung disini ada pemandunya yang akan menjelaskan tentang sarang lebah dan juga madu sarang lebah sementara yang tujuannya itu untuk memperbanyak koloni lebah umumnya yang biasanya diternakan di Indonesia ada tiga untuk yang pertama itu ada jenis sabah lokal atau bahasa latinnya abis kerana seperti yang ada di sini kalau untuk yang kedua ada jenis afrali atau bahasa latinnya dan yang ketiga ada jenis sabah tanpa sengat namanya lebah kelancang abis pemandunya lalu mendemonstrasikan membuka salah satu kota sarang lebah dan akan mengambil salah satu sarang yang ada di kota ini setelah penjelasan tentang jenis-jenis lebah kami kemudian diberi tester dari madu-madu yang ada di sini setelah dari peternakan lebah perjalanan kita lanjutkan ini ada sebuah lapangan yang namanya lapangan randu alas yang tempatnya estetik sekali disini biasanya menjadi area untuk berfoto-foto bersama bersama dengan rombongan dengan latar belakang dari VW dan pemandangan yang ada di lapangan ini sekarang perjalanan kita lanjutkan kembali sekarang kita ada di Bukit Rema nanti kita akan ke atas untuk menuju ke Gereja Ayam untuk ke atas kita difasilitasi menaiki sebuah mobil angkutan karena untuk jalan itu cukup menanjak ini adalah aneka sepot-sepot yang ada di Bukit Rema nah ini adalah penampakan dari Gereja Ayam yang ada di Bukit Rema ini sebenarnya katanya ini bukan ayam loh tapi merpati tapi orang-orang sekitar menyebutnya ini adalah Gereja Ayam kalau menurut pemandunya Gereja Ayam ini dibangun tahun 1992 oleh seorang bernama Daniel Alamsah dari Lampung malahan dia dia mendapat semacam wangsit untuk membangun rumah berdoa di sebuah perbukitan di mana perbukitan itu sebenarnya dia sama sekali belum pernah mengunjungi tadinya terus kemudian dia berkunjung ke Merobudur dan dia kemudian diberitahu tentang adanya Bukit Rema ini sehingga kemudian dia membangun sebuah tempat berdoa di sini ini adalah penampakan dari dalam Gereja Ayam ini di tengahnya ini ada aula terus kemudian ada mimbar mimbar untuk berdoa terus kemudian di pocong ada kantin juga nah sekarang kami akan naik ke atas untuk menuju ke puncak mahkotan dari Gereja Ayam ini kami menaiki tangga dan di sini ada sekitar 5 tingkatan untuk sampai ke mahkotanya ada banyak lukisan-lukisan di masing-masing tingkatannya ini sudah menuju ke tingkatan ke 5 di sini kita bisa melihat ada banyak lukisan-lukisan juga di sini kemudian ada jendela di mana kalau kita melihat dari jendela kita akan bisa melihat pemandangan bukit-bukit yang indah dari kejauhan dan juga ujung-ujung dari Gereja Ayam ini nah sekarang kami sudah sampai di bagian mahkota dari Gereja Ayam ini ini tinggi sekali dan hanya maksimal 10 orang yang bisa naik nanti bergantian untuk naik ke sini tadi pemandunya itu bercerita bahwa film ada apa dengan cinta itu pernah kita bisa melihatnya di bagian mahkota dari Gereja Ayam ini nah setelah dari puncak mahkota Gereja Ayam kami menuju ke kantin atau cafe dari Gereja Ayam ini dan kami mendapatkan free singkong crispy disini nah kemudian setelah dari Gereja Ayam kita sekarang ke sentra batik nah disini di display mereka macam batik tulis kerajinan dari UMKM setempat di sini juga ada kegiatan belajar membatik untuk anak-anak ini satu bahan untuk membatik itu harganya 25 ribu dan sudah ada polanya tinggal anak-anak ini mengikuti polanya dengan menggunakan canting setelah polanya selesai dibatik kemudian dilakukan proses pencelupan untuk memberi warna setelah itu batik yang sudah ditulis bisa dibawa pulang nah ini kami sudah sampai di base camp kembali mengakhiri perjalanan dengan VW kali ini sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati